Amerika Selatan adalah salah satu kawasan paling ikonik, beragam, unik, dan mempesona di dunia sebagai tujuan wisata impian. Area luas yang terbentang dari Kolombia hingga ujung paling selatan Patagonia di Cili dan Argentina, adalah rumah bagi banyak negara dan berbagai tujuan dan kesempatan yang menakjubkan, yang akan membuat impian setiap turis menjadi kenyataan. Pegunungan besar dan puncak yang tertutup salju, hutan yang tidak dapat ditembus, pantai yang tenang, pemandangan yang menakjubkan, kota yang semarak, serta budaya dan peradaban kuno, membuat pengunjung dari seluruh dunia terpesona dan menjadikannya tujuan yang sempurna untuk semua orang. Inilah tujuh tempat wisata terbaik di Amerika Selatan. Macu Picchu Diselimuti oleh kabut dan dikelilingi oleh tumbuh-tumbuhan yang rimbun dan lereng curam, kota ingka kuno yang ditinggalkan ini bertengger sempurna 8.000 kaki di atas permukaan laut, dan menjulang di atas lembah uru bamba yang berada di bawahnya. Tersembunyi di dalam pegunungan Andes yang subur di Peru, kota mistis ini tetap menjadi rahasia selama berabad-abad, dan sekarang menjadi situs arkeologi paling terkenal di benua Amerika. Macu Picchu adalah representasi megah peradaban ingka sebelum Spanyol datang ke Amerika Selatan. Macu Picchu berfungsi sebagai istana kaisar, benteng dan sebagai tempat upacara keagamaan, di mana pengorbanan manusia dilakukan untuk menenangkan para dewa. Situs warisan dunia UNESCO ini hanya dapat dicapai dengan mendaki jalur ingka sepanjang 27 mil atau naik kereta api ke Agus Calientes. Dengan pemandangannya yang spetakuler, Macu Picchu adalah objek wisata yang paling banyak dikunjungi di Peru. Pulau Pasca Terletak lebih dari 2.000 mil dari pusat Cili, Rapa Nui, atau Pulau Pasca terus menjadi salah satu misteri terbesar di dunia. Pulau ini adalah pulau berpenghuni yang paling terisolasi di planet ini. Dan keterpencilannya ini telah membantu melestarikan kumpulan pahatan batu vulkanik yang berusia 1.500 tahun yang penuh dengan teka-teki. Batu-batu ini dikenal sebagai Moai, dan dicirikan oleh wajah raksasa, kurus, dan bermata cekung. Terdapat sebanyak 900 buah patung yang ada di pulau ini, semuanya dibuat oleh penduduk awal Pulau Rapa Nui atau juga dikenal sebagai penduduk Polinesia awal. Sebagian besar telah diidentifikasi dan saat ini dilindungi oleh Taman Nasional Rapa Nui. Patung yang telah diukir ribuan tahun yang lalu ini, sebagian besar diukir dari abu vulkanis yang mengeras, dengan obsidian yang digunakan untuk mata hitamnya. Salar de Uyuni Terletak di pegunungan Andes dengan ketinggian 12.000 kaki di atas permukaan laut, Salar de Uyuni adalah dataran garam terbesar di dunia, dengan membentang seluas 11.000 km persegi. Berlokasi di Provinsi Daniel Kompos di barat daya Bolivia, dataran garam ini ditutupi oleh kerak tebal, yang menyediakan garam dan menutupi air asin. Pemandangannya yang unik dan menarik, membuat Anda merasa seperti berada di luar dunia ini. Tempat ini sangat datar dan memiliki struktur medan yang keras. Setelah terjadi hujan, tempat ini berubah menjadi cermin raksasa yang cukup menakjubkan. Salar de Uyuni juga merupakan tempat berkembang biak utama flamingo. Air Terjun Iguazu Air Terjun Iguazu terletak di perbatasan Argentina dan Brazil, dan merupakan situs warisan alam dunia UNESCO. Terdiri dari 250 air terjun yang tertanam di hutan tropis, membuat Iguazu menjadi salah satu fenomena alam terbesar di dunia. Air Terjun Iguazu adalah hasil dari letusan gunung berapi yang meninggalkan sebuah retakan besar di bumi. Pada musim hujan bulan November hingga Maret, debit air yang melewati air terjun bisa mencapai 12.750 meter kubik per detik. Tepat di atas air terjun, sungainya tersumbat hingga seperempat dari lebar biasanya, sehingga membuat kekuatan air semakin kuat. Kekuatan, kebisingan, dan kehadiran air terjun Iguazu sangat dapat dirasakan dari sisi Argentina maupun Brazil. Kedua sisi menawarkan perspektif dan pandangan yang berbeda, yang tentu saja sama-sama menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Patagonia Terletak di ujung paling selatan Amerika Selatan, Patagonia merupakan wilayah yang dimiliki bersama oleh negara Cili dan Argentina. Kawasan ini mencakup area seluas sekitar 300 ribu mil persegi, termasuk beberapa pulau Antartika Argentina dan Atlantik Selatan, serta wilayah populer Tierra del Fuego. Pemandangan Patagonia yang menakjubkan adalah hasil dari transformasi glasiologis dan geologis besar yang terjadi di wilayah tersebut jutaan tahun yang lalu, sehingga menciptakan pegunungan dan lembah yang tak terhitung jumlahnya, terukir oleh sungai, fjord, dan danau, dan dibatasi oleh gletser yang berkilauan. Patagonia adalah salah satu daerah yang paling tidak berpenghuni di planet bumi. dan rumah bagi berbagai satwa liar dan kehidupan tumbuhan yang luar biasa, banyak di antaranya yang merupakan endemik di wilayah tersebut. Beberapa atraksi yang menarik antara lain Taman Nasional Torres del Paine, Taman Nasional Los Glaciares, Semenanjung Valdes, dan Bariloche. Cusco Berlokasi di Sierra Selatan, Peru, kota ini memegang gelar sebagai ibu kota arkeologi benua Amerika. Cusco dulunya merupakan ibu kota kekaisaran Inca sebelum diserbu dan diduduki oleh penjaja Spanyol pada abad ke-16. Cusco menampilkan perpaduan unik antara budaya Andes dan Spanyol. Kota situs warisan dunia UNESCO ini juga memiliki beberapa museum yang menampilkan berbagai artefak bersejarah, termasuk Museo Inca dan Museo de Arte Precolombino. Banyak sisa-sisa situs Inca yang dapat ditemukan di daerah sekitar kota, sementara peninggalan kolonial Spanyol dapat ditemukan di kota tua. Reruntuhan kota ini adalah contoh utama dari teknik Inca yang luar biasa. Seperti kuil matahari, katedral Cusco, dan benteng saksai huaman yang mengesankan, yang merupakan keajaiban teknik kuno, karena penyelarasannya yang akurat dengan titik balik matahari tahunan dan kemampuannya dalam menahan gempa bumi. Kepulauan Galapagos Terletak di Samudera Pasifik sekitar 600 mil di lepas pantai Ekuador, Kepulauan Galapagos yang indah dan terisolasi adalah kepulauan vulkanik dari 13 pulau besar, 6 pulau kecil, dan lebih dari 100 pulau lainnya. Perairan biru kehijauan yang menakjubkan dan pantai berpasir putih, berpadu dengan beragam kehidupan tumbuhan dan hewan yang unik, menjadikannya salah satu tujuan wisata yang paling dicari di dunia. Flora dan fauna eksotis termasuk kaktus raksasa, kutilang, burung kormoran yang tidak bisa terbang, dan kura-kura raksasa yang terkenal, yang umur rata-ratanya 100 tahun, menjadikannya vertebrata yang hidup paling lama di muka bumi. Hewan laut di Galapagos mencakup lebih dari 2.900 spesies, 25 persen di antaranya adalah endemik. Di antara yang paling terkenal adalah pinguin Galapagos, yang merupakan satu-satunya spesies pinguin asli belahan bumi utara, lalu ada singa laut Galapagos, iguana laut, paus, dan hiu paus. Itulah 7 tempat wisata terbaik di Amerika Selatan. Thanks for watching dan sampai jumpa.